Pemirsa kita buka CC hari ini dengan tewasnya seorang kakek saat memakar sampah. Diduga penyakit asmanya kambuh dan terjebak kobaran api dari sampah yang dibakarnya. Seorang kakek malah ikut terbakar di kebun milik penutani di Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, korban tewas di tempat kejadian dan kondisi luka bakar parah di sepujur tubuh. Sungguh naas nasib Rasam, warga Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Pria 64 tahun ini ditemukan tewas di kebun milik perhutani di Bungur Sari. Rasam diduga terjebak saat memakar sampah di tengah kebun. Saat itu korban bersama temannya tengah membersihkan kebun dengan memakar sampah. Namun Rasam yang memiliki rewar penyakit asma diduga tidak kuat terpapar asap dan tidak dapat menguasai api yang dengan mudah membakar sampah daun kering. Korban pun terjebak di tengah pusaran api dan asap. Saat api dipadamkan, jenazah Rasam ditemukan dengan luka bakar di sepujur tubuh. Jadi setelah ada kebakaran, mungkin mereka asmanya kambuh, langsung tidak bisa tertolong. Pak kebakaran ini karena apa, Pak? Membarkannya memang yang bersambutan sedang membakar bersih-bersih itu. Jadi dibakar sendiri? Ya, dibakar sendiri. Dugaan asap ya, Pak ya? Ya, dugaan asap karena yang bersambutan punya pesakit asma. Jenazah Rasam kemudian dibawa tim Inavis Polres Purwakarta ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih untuk diotopsi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Syafrufala untuk CISI RTV. 2021. Oh, Jawa Barat, Asep Syafrufala. Terima kasih.